Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel Bunda Rasyakafa Kali ini bunda mau berbagi resep Masak sayur ikan asin Tahu Kuah santan Ini simple banget Dan rasanya pasti enak Teman-teman bisa Simak videonya sampai selesai Dan nanti pasti bisa coba di rumah Terima kasih Selamat menonton Enjoy Oke teman-teman Berikut bahan-bahannya bunda kasih tau ya Oke ini ada Tahu putih Sudah bunda potong Ini ada ikan asin belah Ini ada Bumbu-bumbunya seperti cabai Bawang Ini juga ada Satu saset Santan instan ya teman-teman Oke ini Apa namanya Ikan asinnya Bunda siram dulu dengan air mendidih ya Untuk menghilangkan kotoran-kotoran Yang menempel pada ikan asin ya Dan juga Biar ikan asinnya itu Tidak terlalu asin Mengurangi rasa asinnya ya Oke kita siram dengan air Air panas mendidih Oke kita diamkan Oke Kemudian juga Bunda langsung menggoreng Tahu dan ikan asinnya ya teman-teman ya Kita goreng terlebih dahulu Sambil menggoreng Bunda menghaluskan Bumbu-bumbunya ya Seperti tadi Cabai Bawang merah Bawang putih Kita campurkan Garam sedikit ya Kemudian Bunda Haluskan dengan mengulek ya teman-teman ya Boleh kalau teman-teman Males mengulek Bisa dengan blender ya Oke Sesuka kalian aja ya teman-teman Oke ini bunda ulek Sampai benar-benar halus Bumbu-bumbunya ya Oke ini udah agak halus Kita masukkan Lagi kemirinya ya Oke ini kemirinya Ini fungsinya Biar agak lebih medok Bumbunya teman-teman ya Oke kita ulek lagi Sampai benar-benar halus Oke ini Bumbunya sudah halus ya teman-teman ya Oke kita rapikan Yang ada di cobeknya ya Oke ini Bumbu-bumbu Dan juga bahan yang sudah selesai digoreng Seperti ikan asin dan tahu Dan juga bumbu yang sudah dihaluskan ya Ini kita siap untuk olah ya Oke pertama-tama Kita panaskan minyak Dan kita tumis bumbu halus tadi Sampai harum Dan matang ya teman-teman ya Kalau matang itu warnanya agak kecoklatan ya Oke kita aduk-aduk Sampai merata Oke jangan terlalu panas apinya teman-teman Biar enggak gampang gosong ya Oke Oke ini bumbunya sepertinya sudah matang ya teman-teman Bunda tambahkan air ya Oke biar untuk kuahnya ya teman-teman ya Oke kita aduk Air secukupnya ya Oke kita diamkan sampai airnya mendidih ya Jika sudah mendidih Kita tuangkan satu saset santan instan tadi ya Oke untuk mereknya terserah ya Suka-suka kalian Kebetulan bunda ada stoknya sasa Boleh karak atau merek apapun ya teman-teman Oke ini kita masukkan santan Kemudian kita sambil aduk-aduk ya teman-teman ya Oke biar merata santan dengan air kuahnya tadi ya Oke ini kita aduk-aduk Kemudian kita masukkan ikan asin Yang sudah kita goreng tadi ya Kedalam kuah Oke kita masukkan semua ikan asinnya teman-teman Kemudian nanti kita aduk rata ya Oke setelah ikan asin tercampur rata Kita masukkan tahu goreng tadi ya teman-teman ya Tahu putihnya sudah bunda goreng ya Sama seperti ikan asin tadi Kita aduk rata pelan-pelan ya Agar meresap semua bumbu kuahnya ya Oke setelah tahu dan ikan tercampur rata Kita masukkan cabai hijau tadi ya Oke dan juga kita masukkan sedikit garam Kurang lebih 1 sendok teh garam Gula dan kaldu bubuk ya teman-teman ya Oke Kemudian kita aduk rata semuanya ya Ini wanginya udah enak banget loh teman-teman ya Wangi ikan asin plus santan gurih banget loh Oke kemudian jangan lupa kita tes rasa atau cicipi ya Sudah pas atau belum Jika ada yang kurang bisa kita tambahkan teman-teman Ini sudah bunda cicip dan rasanya sudah pas banget Kita tinggal tunggu beberapa menit Kemudian kita matikan kompor dan kita pindahkan sayur ke wadah sajian ya teman-teman Aduh kalian bisa mencobanya di rumah ya Oke teman-teman ini sayur santannya sudah mateng ya Sudah kelihatan ini sudah mendidih Dan juga ini ikan asin dan tahunya juga sudah meresap ya Warnanya sudah enak Oke ini sayur asin tahu kuah santannya sudah bunda pindahkan ke wadah sajian ya Cantik banget dan enak banget pastinya Teman-teman bisa dicoba di rumah ya Mudah banget bahannya dan caranya juga gampang banget Pasti kalian bisa mencoba di rumah ya Terima kasih sudah menyaksikan video bunda rasyakafah Semoga kalian suka Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton